Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, bersikap tegas terhadap Bayangkara FC. Mereka menolak permintaan kelonggaran terhadap pemain yang dipanggil masuk dalam pemusatan latihan Tim Nasional Indonesia U22 pada 20-25 April 2017 mendatang. Seperti diketahui, ada tiga pemain Bayangkara yang dipanggil ke Tim Nasional Indonesia U22. Mereka adalah Evan Dimas Darmono, Putu Gede Juni Antara, dan Dendy Sulistiawan. Bayangkara menilai hal tersebut memberatkan, sebab mereka masih melakoni laga di ajang Liga 1 kontra perseru-serui, Kamis 20 April 2017 mendatang. Media Oficer Klub, Eko Yudiono mengaku jika surat permohonan sudah dikirimkan ke PSSI. Pemanggilan tersebut sudah kita pahami bersama. Sebelumnya kan ada komitmen antar klub. Jadi kalau dipanggil ya tidak bisa ditahan, tegas pria yang akrab di Sapa Jokdri tersebut. Terima kasih telah menonton!